Abis syuting bareng, sepatunya kebawah sama aku. Bukan buah tangan dong namanya kalau kayak gini. Emang yang namanya manda tuh kadang-kadang asap sama kiri-kiri. Sambah! Sambah! Ngeliat mini mouse bodybuilding gitu. Belum pernah liat kan. Sama ada jenggot-jenggot kecilnya ya. Reski Kinas, lo masih mau liat anak-anak lo dua enggak? Kalau masih mau liat anak-anak lo masih enggak? Yang ada di hidung cepetan. Nganis sih ampun. Wih, cakep banget. Papa! Mas! Kinas! Pesik! Wih, kamu mah gitu. Kalau dulu kayak, apa dulu? Sayang, sekarang apa sih? Apa sih? Yang manis. Dulu kamu meromantis sama aku liat tuh foto-foto kita tuh. Coba kalau sekarang kamu panggil aku lagi. Mas! Apa sayang? Geli gak sih? Ya. Ya udah mundur lagi dong. Nah, makanya. Tapi manis kita dulu papa liat tuh. Foto-foto jaman kita nikah. Alah ya ampun. Ini kamu dulu nih. Ini kamu dulu nih. Kok cakep ya dulu kamu? Sekarang aja cakep. Udah tau arahnya mau kesana. Sekarang cakep bahkan sekarang kamu udah cakep. Aku sudah melahirkan dua anak untuk kamu loh. Sekarang kamu seksi. Masa? Keamanan. Menjaga rumah tangga kita biar selalu dalam penjagaan. Betul. Seksi konsumsi juga. Ya karena emang makan aku banyak. Terima kasih mau kemana nih arahnya? Makan kamu banyak. Apa? Nyiapin makan untuk keluarga gitu. Kamu pernah? Enggak. Gak bisa masak. Gak bisa masak. Gak usah dibocorin lah papa disini. Gak usah dibocorin semua orang tau. Iya juga sih ya. Iya bapak tapi please lah. Kan kita udah 7 tahun. Kalau misalnya orang-orang tuh kadang-kadang suami-suami tuh suka kasih ke istrinya tiba-tiba kayak... Hani surprise gitu dikasih buket isinya bunga. Bukan bunga sih. Bentuknya kayak bunga tapi uang gitu. Nah justru itu tadi kalau kamu bilang ini udah 7 tahun gitu kan. Biasanya kalau menabung atau investasi itu 7 tahun. Setelah 7 tahun itu waktunya untuk mengeruk keuntungan. Ini udah 7 tahun aku masih boncos-boncos juga. Gak ada investasi itu gak ada gitu. Masa sih papa mungkin kamu gak merasakan kamu tuh kurang bersyukur. Udah. Udah bersyukur. Syukur lu. Tulislah. Aku pek. Cari bunyi telepon aku sebentar ya. Halo. Tuh kan. Sibuk sendiri. Eh halo apa kabar? Mau kesini? Oke boleh. Ada aku sama Kinas di rumah ya. Santuy. Oke dadah. Oke aku bukain pintunya. Wow belum sampai. Kan gitu kalau di TV-TV gitu. Iya sih. Ting-tong gitu. Halo. Tapi gak ada pintunya ya? Gak dong. Kita emang sistemnya lost aja. Open space. Open space. Banyak mukaan. Oh iya. Gimana? Bukan. Ini tamunya. Oh maaf. Sorry. Hai kakak. Ya Allah. Aku gak tau kamu siapa. Ini kan dulu artis cilik idola aku. Oh iya. Iya. Beneran. Ya iyalah siapa yang gak kenal. Iya iya. Duduk. Duduk. Gimana aku ucapnya? Halo Kak. Apa kabar? Hi. Masrah banget. Masrah banget. Iya. Memang kita tuh konsepnya emang selalu romantis. Kan kita emang udah 7 tahun. Tapi kita tuh emang selalu sayang-sayang. Iya aman. Mudah-mudahan aku 7 tahun juga pasti kayak gini. Iya. Insya Allah. Makanya banyak belajar deh dari kita. Oh gitu. Nah emang sebenernya kan aku juga dateng kesini mau belajar. Iya. Mau nanya-nanya. Oh wow. Gue gak bisa liat orang seneng nih. Jika enak. Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Kamu ingin memperlihatkan kalau kita ini sudah bertahun-tahun menikah. Iya. Sama Rahel yang baru menikah ini. Kalau kita tetap romantis. Iya. Ini bukan romantis. Apa? Miksa. Enggak gini. Kamu tau istri kamu kan lentur sekali ya kan? Iya bener. Iya bener. Tapi aku gak bisa bangun. Ya kan makanya. Repot sendiri. Repot sendiri. Halo. Halo. Kamu apa kabar sih? Baik ya. Tapi tadi beneran loh statement barusan aku. Apa? Kalau aku tuh beneran suka sama kamu waktu jadi artis cilik. Terima kasih. Sekarang udah nikah ya. Iya bener. Berarti artinya kita sudah tua. Iya. Aku tuh sempet berpikir kayak, Hah Rahel Amanda nikah? Kan masih bocah. Ternyata gak bocah ya. Dia juga nambah umurnya ya. Kita yang sudah menua. Iya. Tapi gak keliatan juga kayaknya masih umur 30-an awal gak sih? Iya gak sih? Iya aku 28. Sama dong. Nasty dancing sih. Ya ampun. Orang juga bisa lihat kamu ketawa keriput semua disini. Anu udah tarik penang pak. Eh kuncir di belakang. Mas gak ngaruh lagi ya kan? Gak ngaruh deh. Kamu sekarang umur 28. 28. Ini baru menikah beberapa bulan yang lalu. Sebulan dua bulan? Sebulan banget. Pantesan kamu datang kesini rambutnya masih basah ya. Ada kering. Abis mandi. Abis mandi dong. Jadi di salon ini agak-agak ngeploh biar bagus. Eh aku kan dateng-dateng bawa sesuatu ceritanya nih ya. Bawa apa nih? Kan katanya lagi seneng ikan koi ya. Lah aku tau ini makanannya Kinos. Kinos kalau di rumah makanin. Karena kan dia tau istrinya gak bisa masak. Oh. Jadi ini juga dia suka koi ya mas. Sumpah ya seumur-umur gue jadi seorang entertainer gitu ya. Kenal sama yang artis juga gitu. Baru kali ini dikasih oleh-oleh dateng ke rumah. Ini makan peret ikan koi. Sumpah baru kali ini manda. Berarti kan manda apa panggilannya? Manda, manda bener-bener. Panggilannya manda ya? Panggilannya manda bener. Aku boleh gak kalau kira-kira manggilnya Rachel? Kenapa? Aku ada trauma dengan nama manda. Kenapa? Aduh gak tau apa-apa nih. Apa sih? Karena kan beneran dipanggilnya manda. Bener. Kenapa sih dipanggilnya manda? Sabar. Kenapa jadi ngegas? Kenapa harus manda? Sabar. Dari mak bapak begitu. Sabar. Terutama gak Rachel, Rahel. Bener, Rachel bener. Sebenernya bisa dipanggil Rachel. Bisa dipanggil manda. Aurora enggak sih. Karena itu nama belakang banget. Jarang dipanggil Aurora. Nama Instagram doang depannya. Tapi ya kalau dipanggil di rumah, manda. Atau Rachel. Terserah dia nyamannya gimana nanti aku jadi orang yang berantem. Kalau aku sih pribadi aku kayaknya manggil Rachel. Boleh, boleh. Karena kalau manda itu, waktu itu aku pernah ada di pihak ketiga antara Kinos dan manda. Sabar. Sabar nyebut. 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 Siapa manda itu mas? Temen aku. Waktu itu. Waktu itu. Tapi. With benefit. Oh gitu. Biar adem, biar adem. Aku buat satu lagi. Ya. Nah ini buat Kak Gima. Jadi bukan cuma Kak Kinos doang. Boleh dibuka? Boleh dok. Ih. Masa kenal ya. Ini kayaknya sepatu aku deh mas. Iya. Kalau aku liat-liat. Kan ketinggalan waktu itu. Kita sempet ketemu. Habis syuting bareng. Sepatunya kebawa sama aku. Bukan buah tangan dong namanya kalau kayak gini. Emang yang namanya manda tuh kadang-kadang kan. Dari jenis sel. Sabar. 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 Apakah gimana konsepnya ini? Tapi melihat manda saat ini di tengah sini cantik ya. Rachel. Rachel. Saya Rachel. Iya 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 iya. Cantik ya mandanya. Eh. Sorry sorry. Ya gini. Aku tahu. Kalau enggak panggil aku A'am. Karena biasanya aku sama temen-temanku juga dipanggilnya A'am. Oh ini panggilnya A'am. A'am gitu. A'am. Oh iya, jadi amanda kependekan dari amanda utama. Oh gitu, eh tapi kita belum nyapa juga nih temen-temen yang ada disana. Pemirsa, netizen, om-om, tante-tante, adek-adek, kakak-kakak, ya kan? Pokoknya semua selamat datang kembali. Alah, 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 coba ibu gantiin, bantuin. Oh eh bang konsep, saya ditanya mau mengalihkan dunia-dunia. Hai temen-temen semuanya, sekarang kita lagi ada di Satu Suara. Nah, keluarga Indonesia. Satu suara untuk jadi lebih baik. Bersama XL Asiata. Teguh tangan dong mana? Gak ada suaranya, eh. Ya, berhati-hati kerja lu semua. Benar. Oke. Jadi kita tuh disini mau ngobrol-ngobrol, eh kita mau ngobrol-ngobrol sama. Ngobrol-ngobrol santai aja. Karena tadi dia sempet mengeluh. Kenapa? Nih suami aku nih mentang-mentang udah nikahnya lama kok udah gak kayak dulu lagi. Udah gak romantis. Oh. Sekarang kita bikin perbandingan sama kamu yang baru menikah. Bila dibandingkan dengan senyumanmu. Membuat aku suara. Enggak gitu ya. Kan emang kalau kehidupan awal menikah masih manis ya. Benar. Biasanya tuh kayak berjalan kurang lebih ya. Satu, dua, tiga bulan pertama sih. Nah nanti lama-lama memang terkadang tuh rumah tangga itu bisa lebih kejam dari ibu kota. Woy! 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 Kenapa jadi aku nakutin kita sebagai yang udah senior. Kasih motivasi, inspirasi, supaya tambah semangat lagi untuk pasangan mudanya. Lah apa tadi om memang aku salah. Iya gak akan lama lagi. Kita punya foto tentang Rachel Amanda ini. Ini ada fotonya yang pertama. Aduh malu. Ini proses apa? Ini kalau dilihat dari posenya. Lagi nawarin cincin ya? Silahkan cincinnya kakak. Jualan cincin, batu liok, batu hape gitu. Kak tertarik gak kak? Oh gitu. Aku ditawarin di pinggir sawah. Serbius ini kayaknya kamu lagi dilamar deh. Iya betul. Ini foto lagi. Kita lagi jalan-jalan sebenernya gak berdua doang. Kita tuh lagi ber-6 rame-rame sama temen kita. Jalan-jalan di Jogja. Terus emang udah pengen nyobain si sepedaan di Bantul ini. Jadi kan ada trip sepedaan di pinggir sawah gitu. Iya. Terus ternyata si Nara udah janjian sama yang bikin trip gitu. Mau ngelamar. Mau ngelamar. Jadi tolong dicari di tempat yang biasanya paling bagus di mana. Tapi kalau menurut aku kenapa harus di sawah ya? Ya karena tadi menurut tour guide-nya ini tempat yang paling bagus. Tapi menurut kamu jujur, bagus gak tempatnya? Bagus. Oh bagus. Bagus. Nah kalau menurut aku sih ya lebih kepada kayak. Kalau di sawah itu kan takutnya kayak becek, ada ular sawah. Nanti lagi proses-proses begitu tau-tau dateng ular. Nah kamu tau ini pas lagi foto ini, ini manda di kaki tuh banyak bekicot nih. Makanya fotonya gak seluruh badan. Jadi fotonya separuh. Karena bento lu hanya. Aduh tapi ini beneran jujur kamu emang belum tau atau sebenernya emang udah digimbingin udah siap-siap aja. Kalau dari sini senyum fake ya? Gak boleh gitu mas. Itu senyum ke bahagiaan. Bercanda-bercanda. Sebenernya gak fake ini malu aja senyum malu. Karena kayak aduh kok ada temen kita, ada orang. Karena kebetulan untungnya ini cuman berenem ya. Dan sebenernya temen-temen kita yang lain juga gak ada yang tau kalau aku mau dilamar. Oh tapi ada fotografer yang dibawa kesana? Karena memang kebetulan yang punya trip si basikal ini. Yang sepeda di area Bantul itu memang kayak tripnya tuh dia udah sekalian mau foto, vidi. Emang orangnya estetik banget maksudnya jago deh gitu. Itu jago fotoin orang juga. Jadi dia cuman tiktokannya tuh sama orang ini gitu. Dan orangtua jadi gak tau dong? Apa tau? Dia udah ngomong sama orangtuku duluan. Oh macam kamu ya waktu itu ngelamar bikin-bikin surprise ya. Iya. Tapi bedanya ini Nara ngomong sama orangtuanya Rahel. Udah izin segala macem. Itu udah setuju. Nah waktu itu saya ditolak waktu ngomong sama orangtuanya. Iya-iya kan? Saya makanya ngelamarnya duluan. Oh. Enggak bercanda, bercanda, bercanda. So sweet ya ternyata ada bucaranya sendiri setelah satu tahun setengah atau mungkin satu tahun lebih. Akhirnya kamu menjawab yes. Iya. Aku bersedia gitu ya. Dan sekarang udah kerasa menyesal. Hah? Jangan dong papa. Nanti tahun-tahun ketiga. Coy. Kenapa sih gak ada motivasinya banget gitu. Aduh-aduh. Aku datang ke rumah siapa sih nih? Enggak deh. Tapi kamu tuh gak ketahuan sama sekali loh. Iya betul. Kayak maksudnya pacarannya gak keliatan kapan. Tau-tau lah udah nikah aja. Emang kayak tertutup itu. Jadi kan emang sebenernya dari dulu aku tuh kalau pacaran emang gak pernah. Maksudnya gak pernah. Publikasi. Publikasi. Gak pernah publikasi. Karena satu, emang males aja jadi bahan obrolan. Maksudnya kayak jadi dikepoin orang. Iya. Kedua, rata-rata maksudnya emang dari kemarin tuh aku pacarannya sama orang yang bukan public figure. Jadi kayak sebenernya mungkin dari merekanya santai. Cuman akunya justru yang kayak, ih kesian. Maksudnya kan mereka gak memilih hidup sebagai public figure ya. Public figure kan gue gitu. Maksudnya bukan mereka. Jadi akhirnya aku jarang banget nge-publish. Akhirnya sekalinya nge-publish pas Nara lagi ulang tahun. Wah baru tuh. Oh ternyata ini itu. Tapi justru dulu ya kami yang malah menutup-nutupi. Oh gitu? Iya. Kita sama berarti. Begitu kita publish itu tau karena apa alasannya? Kenapa? Karena saya sudah putus dengan pacar saya. Baru saya publish sama yang ini. Jadi kita ada pertamaan. Oh gitu ya bener-bener. Dia memang agak sama memang. Jadi gak publish-publish. Karena memang waktu itu hubungan gelap. Kayak aduh, astagfirullah aja boleh masuk gak sih? Tapi gini, tapi gini tadi AAM. Tadi AAM ya boleh ya? Boleh ya AAM. Tapi maksudnya kita gak peduli berangkat dari mana cerita kita. Ya kan? Buktinya sekarang tujuh tahun kita berjalan dengan ya lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak peduli awal ceritanya seperti apa dan lain-lain. Pacaran berapa lama. Itu tuh bukan barometer untuk hasil akhir nanti setelah menikah. Gitu. Ya kan? I love you so much. Kenapa lu cium beneran sih? Apa kenapa ya tiba-tiba napsu aja kenapa? Tanya dong kenapa? Rusak dong. Make up-nya. Tapi akhirnya di tengah sawah itu udah langsung kepikiran, oke aku akan bilang ya. Berarti udah siap atau gimana. Tapi sebenernya ada background story dikit nih. Jadi sebenernya ini tuh bukan bener-bener baru banget dia pop up the question gak juga. Jadi dia udah pernah nanya, kita udah pernah ngobrol sebelumnya. Dan akhirnya kayak, oh ya udah oke. Jadi sebenernya gak ada nih awalnya prosesnya begini. Ini ada gara-gara waktu itu setelah kita udah ngobrol serius ngomongin tentang nikah. Adalah temen kita yang di ala-ala diginiin gitu. Terus dia kayak, eh lo mau gak sih digituin? Mau, gitu. Terjadilah ini. Padahal itu dari obrol-obrol santai. Betul, dari obrol santai. Gara-gara kayak, eh sorry banget aku gak ngeh. Emang kamu mau digini-giniin? Mau. Gitu, barulah. Abis itu dia diem-diem. Kapannya dia gak ngomong. Akhirnya tiba-tiba kejadian lah ini. Amin. Kamu fine-fine aja dengan itu ya. Betul. Kayak, karena aku orangnya frontal juga. Jadi kayak, mau gak? Mau, gitu. Gak usah ada gini-ginian juga gak apa-apa. Tapi setelah ini secara formal ke orang tua ada juga lamaran lagi terpisah? Ada. Oh, ada lamaran seriusnya? Ada. Kok kita gak ada mas? Kita yang abis itu udah aja, langsung nikah aja kok gak ada. Kayang budget. Kayang budget. Kayang budget. Ngiri itu dulu lah. Repot. Makan-makan, ngelamar. Kelar udah. Iya sih memang. Yang penting jadi nikah kan. Yang penting jadi anak dua. Alhamdulillah. 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 By the way sekarang udah sebulan, udah hampir dua bulan gitu. Ini langsung kepikiran pengen punya buah hati atau santai aja? Atau gimana? Nah kalau aku kebetulan rencananya belum. Karena bulan depan itu aku di tahun 2023 aku tuh mau lanjut sekolah Kak. Oh lanjut. Gitu. Di mana? Di Amsterdam. Nara ikut? Nara ikut. Mau sekolah juga Nara? Nah gak tau dia kayaknya entah mau ngambil sekolah juga atau dia mau mungkin paling core sekali ya. Cuman mostly sih dia bekerja remote menghidupi aku. Oh iya iya dok tuh. Kita lanjut ke foto berikut. Oh oke. Ini tadi udah sempet dimensin juga jodoh ketemu kecil. Kalian tuh oh ini Nara waktu kecil. Nara? Sekarang masih nyanyi gak sih? Aku enggak. Dulu sempet nyanyi kan? Sempet nyanyi. Sekarang udah enggak. Tapi kalo ini tuh kita foto ini. Iklan. 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 Berarti kalian tuh sebenernya kayak sudah dipertemukan sedari kecil. Selalu berpisah. Betul. Dan kembali lagi ketika Dewa Sweet kayak di film-film. Iya kayak di drakor kan? Iya ya papa ya. Iya tapi kalo menurut aku. Kamu tuh ya manis sih maksudnya kayak dari kecil sudah dipertemukan. Tapi akhirnya gede ketemu lagi ada yang lebih unyu. Apa? Lebih manis daripada kamu. Oh ada, ada, ada. Oh manis! Enggak ini dong! Kenapa yang ini? Luar biasa. Enggak yang ini dong. Oh! Ini kapan ya by the way? Belum pernah apa? Ngeliat mini mouse body building gitu. Belum pernah liat kan? Sama ada jenggot-jenggot kecilnya ya. Iya manis ya. Maskuler mini mouse tuh. Yaapun. Kamu mau enggak sih pakai itu hari ini? Yuk next. Gimana perasaan kamu ketika jadi mini mouse? Jadi ini bisa menggambarkan ya. Iya. Kemanda. Bahwa emang yang namanya investasi itu emang pengorbanan. Gambling ya? Kita kadang-kadang gak tau gitu ya? Betul. Ini cuma sebuah wujud pengorbanan gue aja. Oke oke. Sama Nyonya gitu kan. Kalo dia tuh emang suka banget sama mini mouse. Oh. Gitu. Akhirnya didatang kan mini mouse live versionnya gitu. Iya gitu. Ini mini mouse yang versi budget. Oke. 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 Karena gak ada yang gedenya gitu ya kan? Ada tapi mahal. Ya udah cari yang murah aja. Gue gak cuma waktu itu penasaran aja. Emang dia sesuka itu ya sama mini mouse gitu. Apakah lebih besar cintanya dia sama mini mouse daripada sama gue. Oke. Gue buktikan dengan gue jadi mini mouse. Nah terbukti waktu itu iya dia lebih suka sama mini mouse gitu. Jadi kecewa ya bukannya ya. Memang kan cinta butuh pengorbanan. Betul. Iya kan gitu. Gitu. Ya ini ibarat kata kayak untuk membuat kehidupan rumah tangga semakin apa ya. Ada lika-lika. Berwarna. Gitu biar gak monotone. Kalo Nara sendiri pernah gak melakukan hal yang silly. Lucu. Atau mungkin let's say ini adalah sebuah pengorbanan seorang laki-laki buat kamu. Aduh untungnya sih belum ya. Aku abis ini kayaknya akan pulang minta. Kamu mau gak pake baju Barbie? Karena sukanya sama Barbie ya? Maksudnya masih kecil kan aku senang nge-Barbie. Iya. Benar-benar. Atau jadi Ken lah versi. Gak ada rambutnya. Gimana. Gimana. Kan memadakan gitu kan. Kan yang itu. Bootsky gitu. Iya. Jadi mungkin aku akan melakukan itu. Cuman kalo sejauh ini kayaknya untuk yang malu-maluin gak. Cuman aku akui Nara tuh orangnya lumayan gigih. Karena waktu itu mau pacaran. Maksudnya kita mau kita jadi aja tuh. Ada tenggat-tengat waktunya gitu kan. 2017 dia ngajak aku kenalan lagi. Karena tapi dia pinter kan. Kayak eh ini lo bukan sih ngasih ujung ke langsung foto kecil. Oh yang itu. Yang foto itu. Oh lahap. Itu bukan pinter. Apa? Itu modus. Itu skill. 2017 chat-chat dulu ngajak ketemu aku gak mau. Jual mahal. Iya. Kayak ih siapa nih gue gak pernah. Terus waktu itu kita mikirnya belum ada mutual friendsnya. Sebenernya sih ada. Cuman kayak aku gak tau nih anak nih temenan sama siapa sih gitu. Yang aku bisa tanya-tanya. Atau kayak aku bisa seenggaknya nongkrongnya bareng deh. Karena aku jarang banget tuh mau ketemu yang gak kenal sama sekali gitu. Terus ya udah akhirnya. 2017 diajakin ketemu gak mau. 2018 diajakin ketemu gak mau. Iya. 2019 diajak ketemu. Akhirnya dia nyamperin aku karena waktu itu aku lagi syuting di kedai kopi gitu. Terus kebetulan aku tuh lagi sedang bikin kopi. Oke. Jadi karena ada yang mau dateng minta dibikinin kopi. Terus gue lagi pamer nih. Gue bisa bikin kopi. Jadi akhirnya dateng lah. Dateng lah dia. Kali 2 tahun gue tungguin gak tamperin aja lah. Ketemu dia ngedeketin. Pas dia lagi ngedeketin. Eh sorry aku balik lagi sama mantan aku. Itu seriusan? Seriusan. Ya ampun. Jadi dia lagi ngedeketin aku balikan gak jelas gitu sama mantanku. Akhirnya dia kayak ya fine oke mau balik sama mantan. Oke udah abis itu tahun berikutnya bertemu lagi udah. 2020 udah beres. Iya kayak udahan nih. Udahan selesai sama mantannya gitu. Udah iya udah. Mau gak? Oke coba. Oh eh ada kemiripan sama kita. Cuman kalo Nara itu ketika kamu sama mantan kan dia ninggalin. Kalo aku waktu itu Kinos aku temenin. Hahaha. Jadi jalannya bertiga. Oh gitu. Jadi aku bindi. Iya betul. Sampai lepas. Gimana gimana? Perasaan waktu hijab kabul. Kalo aku kan dulu kayaknya deg dekan banget kan. Itu tatapan-tatapan namar tuh kayaknya. Hahaha. Bener bener. Tegang banget sih. Iya tegang. Tapi ibu mukanya sebenernya judes ya. Masa sih? Kalo di VO tuh kayak. Sampai salah gue selepet loh. Iya bener. Sampai salah gue selepet loh gitu kayaknya ya. Bener bener. Pasti ada deg dekan ya. Karena sebelum momen ini kan juga ada momen nunggunya kan. Iya bener bener bener. Diumpetin dulu. Itu juga kayaknya pertama kali aku kayak ngerasa. Begini amat ya ternyata kayak gak ada siapa-siapa. Cuman ditemenin sama orang WO doang gitu kan. Kok tiba-tiba deg dekan banget. Karena membayangkan di luar tuh gimana. Iya. Udah situasinya kayak apa gitu. Terus ini kebetulan kan aku acaranya outdoor. Jadi agak-agak ngeliat langit lulu gitu kan. Otaknya panjang. Gitu. Atau mungkin tuh muka judesnya kan yang cepet gak lo panas nih. Panas nih gitu. Iya. Atau kayak cepet gak lo udah mau. Eh netes nih. Buru dong. Kan ini impian gue gitu. Tapi by the way. Kalo proses penyatuan antar dua keluarganya gimana? Nah kayaknya. Adat sama beda atau beda? Eh beda atau beda. Beda atau sama? Ada tuh sebenernya beda. Kayak aku kan keluarganya papa Cina Jawa, mama Arab Jawa. Jadi gak jelas nih. Maksudnya ya Indonesia aja gitu. Tapi di keluarga tuh makanya gak ada adat yang fix harus dipake gitu. Karena keluarga aku nikahan Arab juga engga gitu. Maksudnya gak ada yang terlalu pake adat Arab. Cina pun juga udah engga gitu. Gak harus ada yang tepay, sangjid dan sebagainya gitu-gitu tuh gak ada. Nah sedangkan Nara keluarganya lumayan Jawa gitu Wak 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 Wak. Tapi Alhamdulillah mungkin rezekiku. Karena aku dari dulu tuh pengen nikah adat Jawa gitu. Oh iya iya iya. Akhirnya. Momen-momen kayak menuju persiapan pernikahan itu tuh kayak menyenangkan memang. Seru-seru. Iya itu dia. Bayangnya yang gak menyenangkan. Bener, kayak kok segini. Iya. Kan janjiannya di awal gak segini. Ada endorse gak waktu itu? Apa ada tapi masih aja. Masih aja gede ya. Betul sih. Pake ditanya lagi tapi itu bantuk sih memang. Alhamdulillah gitu tapi maksudnya tetep aja kayak awal. Ngomongin endorse nih karir gimana Nara sama kamu setelah menikah. Karir alhamdulillah baik-baik aja. Maksudnya sama aja gitu. Masih boleh kerja gak? Atau apa memutuskan kayak manda aku mau jadi ibu rumah tangga aja. Mau kayak full time mother atau apa gitu. Alhamdulillah sih aku emang dari awal maksudnya kita udah sama-sama tau kayak. Oh aku juga anaknya seneng kerja gitu. Maksudnya memang seneng menghasilkan kali ya. Karena bukan cuma tentang perkara dapet uangnya tapi lebih ke. Karir. Kayak ada, ih ada rasa gue tuh bikin sesuatu gitu. Yang itu kan yang bikin seneng gitu. Dan alhamdulillah Nara juga dari awal sangat suportif bahkan. Karena kebetulan kan dia juga backgroundnya di marketing research dan juga ada agency digital juga gitu. Oh marketing juga. Iya. Jadi manajernya kamu jangan-jangan disarankan. Enggak. Manajernya sih ada mas Prana. Oh gitu. Tapi justru kayak kita malah jadi saling sharing tentang sekarang nih gimana sih dunia kayak. Mungkin dunia digital gitu. Karena sejujurnya Nara tuh orangnya lebih pinter dan lebih mau belajar hal baru duluan. Daripada aku. Oh. Gitu. Jadi anaknya emang yang kayak kalo ada fenomena apa. Dia tuh sebenernya udah belajar dari setahun dua tahun yang lalu gitu. Kayak misalnya AI sekarang nih. Iya, iya, iya. Dia tuh udah tau duluan gitu. Jadi aku malah justru belajar banyak tentang kerjaanku dari dia justru. Nah itu jadi kalo namanya pernikahan ya kan. Sebelum menikah apa yang kita mau unek-unek segala macam tuh kayak harus diobrolin dulu. Betul. Jangan nikahnya modal bucin doang ya. Betul. Supaya nanti outputnya tuh bisa satu suara di dalam rumah tangga. Asik. Asik. Mantap gak? Jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Gak biasanya gitu kalo udah ada quotes kan langsung. Oh. Iya. Iya siapa tau besok ada iklan disini kan. Amin. Benar amin. Ada foto berikutnya. Oke lanjut. Set. Banyaknya AI. Oh ditegang. Ini fotonya. Iya. Nara kayaknya ada tekanan banget ya. Enggak ya. Iya iya. Kayaknya dia lagi agak ngawang ya. Apa perbedaan sebelum menikah sama sekarang setelah menikah? Ada perubahan gak dari masnya? Belom kali ya namanya juga. Belum kelihatan ya. Belum kelihatan ya. Atau mungkin juga kelihatan. Iya iya bener. Iya iya. Atau mungkin udah kelihatan nih suami gue ternyata tukang ngorok atau mungkin. Kalo ngorok baru ketahuan kan. Ngorok bener? Bener. Kalo kamu ngorok gak? Aku gak tau. Oh gak tau ya. Kan aku tidur. Kalo cantik gini masa ngorok. 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 Iya iya iya. Nges. Nges sama nganga dikit kayaknya. Gitu. Terus ya kalo yang kayak gitu-gitunya pasti baru tau. Apalagi kebiasaan yang baru ketahuan setelah menikah nih? Apa ya? Jarang mandi atau? Iya. Jarang mandi ya standar lah. Aku tau jadi gini kita berdua tuh anaknya gampang masuk angin. Sangat gampang masuk angin. Jadi kayak kayak Nara misalnya karena gampang masuk angin. Dan karena kita berdua tuh anaknya sama-sama gobius. Keringetan banget berdua. Jadi kayak dia punya kebiasaan selalu bawa baju ganti. Sedangkan kalo aku tuh tipe yang ya udah nanti aja dilap aja gitu. Terus gampang masuk angin. Aku jadi semakin tau kalo dia kentut setiap berapa. Buang angin setiap? kali gue gitu kayak gitu. Oh dia kayak cocok sama aku. Oh gitu? Iya. Sama ya ininya. Aku sih gak tau aku masuk angin apa enggak tapi kalo kentut emang hobi aja. Iya bener. Jadi selama waktu pacaran gue gak tau kalo dia sering kentut. Oh gitu? Begitu udah menikah. Ya eh. Kayak lagi ikut perang Afganistan. Dada 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 Dada. Kadang ga bunyi, mas. Kadang ga bunyi, bagaikan ini, smoke boom. Yang tiba-tiba, eh, 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 langsung teler. Kalau ini untungnya bunyi aja. Oh ini bunyi, tapi ga ada baunya ya? Ga ada, yang bau aku. Itu emang cewek-cewek biasa lebih bau kali ya? Betul, kalau aku tipe yang, psst. Oh gitu, tapi ini mematikan ya. Obrolan apa sih ini ke pernikahan, obrolannya gini ya? Kita balik lagi ke foto yang tadi. Boleh, boleh. Kalau ngeliat mukanya Nara tadi, bisa kira-kira mendeskripsikan 5 kata. Apa ya? Nara tuh anaknya, eh, ini, apa, belajar. Oh, doyang belajar. Benar. Maksudnya salah satu yang aku salut dari Nara adalah, ya itu yang tadi aku bilang. Dia tuh banyak hal-hal yang, kayak misalnya teknologi sekarang tuh apa gitu. Dipelajarin. Oh, dipelajarin, dia tau gitu. Maksudnya hal-hal yang, dan itu katanya lumayan di confirm sama orang-orang di sekitarnya juga gitu. Sama keluarganya. Jadi memang, Nara tuh kadang one step ahead gitu dibandingin yang lainnya gitu. Penasaran ya berarti ya. Betul. Kayak alhamdulillah, karena istrinya gapek gitu. Jadi kayak, ya bagus deh ada yang lebih. Balance, balance gitu. Let's watch partner Arvo. Oh, iya. Iya, iya tuh. Jadi ada, satu pembelajar. Tadi belajar. Kedua, kayaknya dia lumayan sabar deh. Apa baru ya? Baru kali? Bener-bener ya. Dari tadi kita ngejatohin mulu. Baru kali ya? Tapi gapapa, gapapa. Ini kan yang kamu rasain sekarang aja. Penyabar. Sabar. Contohnya misalnya, kamu kentut bau tapi dia tetep diem aja. Bener. Dia tetep hirup kan? Betul. Mau nanti mau ga mau ya? Iya, iya. Gak bisa ngindar sekarang. Iya, iya. Gitu. Terus jadi lumayan sabar. Lumayan sabar. Baru dua nih. Ketiga, dia menurutku dia termasuk pendengar yang baik sih. Karena mungkin aku punya pengalaman di relasi sebelumnya. Kalo ngomong tuh gampang di judge gitu. Oh kalo ini tuh dia ngedengerin dulu baru ngejudge ya? Bener. Aduin. Iya, iya. Iya, iya. Seenggaknya di dengerin dulu sampe abis gitu kan. Iya, iya. Itu penting loh. Apalagi buat wanita yang mandiri. Dia tuh bukan butuh pasangan yang finansialnya oke aja. Karena biasanya yang udah punya profesi, yang udah mandiri. Itu butuh yang namanya loyalitas dan didengarkan. Ih mantap banget. Satu suara nih. Itu yang tidak saya jalani selama ini. Satu suara nih. Satu suara nih. Itu kan saya, aku jarang dengerin aku. Karena sih saya tidak mandiri. Itu sudah jelas dong. Udah tuh tadi, tapi belajar. Lumayan sabar. Lumayan sabar. Pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Dua lagi. Dua lagi apa ya. Enak. Masakannya. Bener, setuju. Ya masak. Nah karena dia lebih jago masak sebenernya daripada aku. Ya, kok suami aku engga sih. Serius bisa mas? Serius, serius. Ini konsepnya, suami aku lebih jago masak daripada aku. Dia bilang gitu kan? Nah kalo aku, bilangnya gimana ya? Soalnya istri saya gak bisa masak. Lah mas, bisa. Masak air aja gosong. Karena mungkin aku belum ketemu aja passionnya. Sama makanannya ya? Sama makanannya gitu. Oke, oke. Oh ternyata bisa masak ya Nara ya? Bisa, bisa. Dia lebih punya skill, basic skill tentang masak. Bahkan dia yang ngajarin aku kayak misalnya kalo motong bawang gitu misalnya ya. Kayak gimana supaya jarinya gak kena gitu-gitu. Dia lebih jago. Oh manis. Ya karena itu tadi pembelajar. Pasti gitu. Dia belajar gimana caranya motong gitu kan. Bener, bener, bener. Oke. Jago masak depan tuh ya berarti ya. Satu lagi. Satu lagi apa ya? Satu lagi. Gantengnya masalah gak kesebut sih. Iya ganteng-ganteng lah. Atau misalnya seksi. Romantis gitu. Oh iya. Aduh gak romantis. Satu lagi nih, satu lagi. Bisa pilih deh. Oh, satu lagi. Oke, satu lagi adalah. Aku ngerasa dia kayak temen. Oh. Oh gak seru ya? Friendable banget. Enggak, itu penting. Misalnya gak seru tapi itu penting untuk yang namanya kehidupan berumah tangga. Iya. Karena kita kan menikah bukan untuk setahun dua tahun. Betul, betul. Gitu kan. Menikah itu harus ya lu bisa jadi pasangan. Jadi suami atau istri. Jadi temen. Setuju, setuju. Jadi apalagi ya. Jadi kalau mau sharing-sharing juga. Iya, itu penting banget. Jadi adek. Apalagi sharing profit ya kan. Enak banget. Bener. Itu cuma tujuan lu. Gak banget. Tapi denger-dengar belum untung ya? Belum. Belum. Bener-bener. Oh iya bener-bener. Produknya jangka panjang. Iya bener-bener. Bisa dapet sekarang. Pendengar yang baik berarti ya? Pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Berarti diam-pendiem ya kategorinya ya? Lumayan kalau udah panas bisa ngobrol. Betul. Tapi gak cuwawaan kayak kami kan? Apa? Enggak sih. Cuwawakannya kalau lagi gak ada orang aja. Kayak baru aneh tingkahnya. Kita aja. Eh tapi ada lagi nih. Tadi kan udah ngomong-ngomongin tentang aku. Iya. Katanya ada konten sesuatu yang harus ditampilkan disini. Apa? Oh wow. Apa ini? Oh ini simulasi ya? Iya. Sebulan. Nah kurang lebih aku lagi mungkin kayak gini. Sebulan begini. Tuh. Nontonnya 5 menit. Selanjutnya terserah anda. Oh oke. Ini satu tahun nih. Setahun. Ketiduran? Salah satunya. Iya. Masih dipeluk masih sayang-sayang. Oh udah gak nempel ya? Iya yang penting jangan ganggu gue pas lagi nonton. Ini setelah 10 tahun nih. Tuh udah ngorok aja tuh. Iya aku agak antisipasi sih sebenernya. Iya. Udah tau kayak ah ya kayaknya kalau kita. Yalah udah nikmatin aja lagi manis-manis begini. Ntar juga kayaknya. Akan begitu. Kira-kira Manda sama Nara akan begitu gak? Mungkin. Karena kita realistis aja gitu kayak. Iya bener. Gak mungkin lah ya. Dicuri-curi nih. Orang kemarin udah dibilang gitu kan. Kayak misalnya dia ngeledek-ledekin aku. Atau kentut gitu. Aku masih ketawa-ketawa. Dan dia udah nyadar diri. Sekarang masih ketawa-ketawa ya bentar lagi gue ditabung. Kalau gue lagi serius gue bercandain. Tapi bener sih. Kalau udah menikah ya harus dibuka semuanya gitu. Maksudnya pak kejelekan. Apa yang dibuka? Baju. Mancing mulu. Oh iya kan maksudnya kamu bilang buka semuanya. Ya kalau gak buka semuanya kasihan dong naranya. Masa setengah-setengah. Ntar fantasinya gak jalan gitu. Jadi maksudnya bukaan tuh maksudnya keterbukaan gitu. Lu suka kentut kayak lu ngorok kayak gitu ya. Masa mesti ditahan-tahan. Bener-bener. Karena lu harus hidup nyaman sama dia. Setuju. Kalau ditahan-tahan kan itu adalah indikasi bahwa ada sesuatu yang lu semunyikan. Jadi lu gak nyaman disitu. Betul-betul. Oh satu lagi aku mau menambahkan. Jadi sebenarnya menurutku kalau aku pribadi. Karena mungkin aku kemarin kuliah psikologi ya. Aku sama Nara tuh juga melalui counseling pranikah. Jadi sih. Jujurnya kami gak melewati itu ya. Oke. Ini boleh nih. Boleh di-share ya. Boleh banget. Untuk apa sih. Ini untuk pasangan yang baru satu bulan ini ya. Iya. Jadi ini bukan gimana. Cuman kalau menurut aku pribadi. Buat aku penting banget. Karena menurutku. Aku kan hidup 20 hampir 28 tahun. Gak mani orang ya. Dia pun sama gitu. Jadi. Kalau aku pengen datang. Kita berdua tuh datang ke counseling pranikah itu. Untuk ke psikolog gitu. Jadi untuk tau. Kayak sebenarnya. Kita tuh masa kecilnya gimana. Potensi berantemnya tuh apa. Karena gak mungkin gak berantem kan. Nantinya gitu. Tapi seenggaknya. Kita tuh nikah dengan udah punya bekal. Bahwa. Oh. Suami gue tuh. Masa kecilnya. Kayak gini, 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 gini. Dia pernah melewati ini, ini. Gitu pula juga dengan Nara. Gitu. Karena tetep aja. Ada hal-hal yang kayak misalnya. Tadinya aku gak berani ngomongin uang. Sekarang udah berani. Karena bantuan counseling juga. Gitu. Menurutku sih membantu banget. Dan itu. Ini sebenarnya bukan cuman buat orang yang mau nikah sih. Yang mau nikah. Yang udah nikah pun gitu. Kayak misalnya mau. Apa? Recheck-recheck lagi. Dan gak harus selalu ada masalah. Iya bener. Jadi. Kayak cuman refresh nih. Apa ya sebenernya nih. Atau kayak cuman. Ini belum berantem. Tapi kita tuh ngerasa ada yang udah ganjel nih. Gitu. Preventive jadinya. Tindakan preventive. Iya gitu. Semacam bikin koridornya lagi. Atau diperjelas lagi koridornya. Jangan sampai masalah besar dulu. Baru ditangani. Mendingan kalau dari awal-awal. Apalagi kalau tipe-tipe pasangan mungkin yang kayak gak berani ngomong satu sama lain gitu loh. Ya kan. Yang hobinya tuh kayak mendem, mendem, mendem. Nah itu ada baiknya kalau misalnya kayak. Ke konseling dulu. Pernikahan. Ini bisa dibilang salah satu persiapan menikah. Jadi banyak orang yang ditanya. Atau mungkin pasangan-pasangan yang saat ini udah menjalin hubungan lama tapi gak nikah-nikah. Ditanya. Kenapa lu gak nikah-nikah? Belum siap. Gitu kan. Karena jujur aja. Ini mah sudah terbukti gitu ya. Bahwa menikah itu bukan masalah persiapan finansial aja. Kadang-kadang banyak orang yang bilang tuh. Belum siap. Itu lebih condongnya tuh ke. Keuangan. Keuangan gitu. Walaupun memang faktor keuangan emang sangat penting. Betul. Tapi itu tadi contohnya. Misalnya untuk kesiapan mental juga perlu banget. Gimana cara untuk membantunya? Itu tadi. Ketemu sama apa namanya? Konsultan. Konsultan peranikah gitu. Sangat-sangat membantu sih justru jadi. Kayak. Apa ya. Ya itu yang tadi aku bilang. Kayak ngebantu kita ngobrol isu-isu yang kita tuh gak pernah. Atau setidaknya aku gak berani ngomongin sebelumnya. Sampai akhirnya yaudah jadi pas udah nikah. Udah tau. Ada yang menjembatan. Bagaimana cara ngobrolnya juga jadi. Supaya tidak saling menyakiti satu sama lain. Betul. Diajarin juga soalnya gimana cara berkomunikasi gitu. Jadi abis ini kita akan punya semacam segmen. Oke. Untuk tentang setuju atau tidak setuju. Oke. Ini nama gamesnya. Ini adalah. The Jempol Games. The Jempol Games. The Jempol Games. Pantesan ada Jempol-jempolan ya. Iya betul. Oke. Kali ini biasanya cuma tamu doang sih yang ikutan. Karena datangnya sendiri ya. Manda. Gimana kalau berdua sama Ibu sekarang main Jempol Games ya. Aku ikut. Gampang banget kok tinggal ngasih oke atau not oke. 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 Dari quote-quote atau statement yang bakal gue kasih. Ya. Oke. Oke. Aku kebetulan aus nih kenapa gak ada gelasnya ya. Astagfirullahaladzim. Kamu gak dapet minum. Kamu gak minum dari tadi. Aku terus. Wah ampun. Gelasnya cuma dua. Kamu gak ngomong. Ngomong baik. Ngomong dua. Kamu bertanya-tanya air minumnya dimana. Mohon maaf ya tuan rumah macam apa Dita ini. Kamunya gak disediain minum. Ya gak apa-apa. Menang. Amanda akan dapat minum segera. Aku dapet minum. Tapi kan udah mau pulang gak usah ya. Sedikit aja ya. Ini kan temen-temen. Ini seri-serinya nih pers. Ini seri-serinya. Cari pati tubuh-tubuhan sebentar ya. Iya iya. Makasih ya Pak Gina. Kok aku baby sih aku istri kamu. Baby maksudnya. Oke baik aku terima kalau itu. Mohon maaf ya. Iya gak apa-apa Kak. Makasih banyak ya. Masih kasih minum. Rumah yang tamu datang kesini tuh emang konsepnya emang self service aja. Oh gitu. Jadi sebenarnya harusnya aku ambil sendiri ya. Iya. Apalagi setelah menikah harus mengunculkan kemandirian. Bener-bener. Oh kenceng banget bagian itunya. Silahkan. Iya betul. Kenapa? Ini supaya buat temen-temen tau sekali lagi kalau menikah itu bukan berarti oh semuanya dikasih ke pasangannya. Iya. Semua tugasnya biar pasangannya yang ngerjain. Enggak harus lebih mandiri. Oke baik. Sama seperti jawaban yang akan kalian berikan itu harus mandiri alias gak boleh nyontek gitu ya. Gak boleh saling liat-liatan. Oke. Statement yang pertama atau quotes yang pertama ya. Quotes. Di Jempol Gems. Oke. Manda dan juga ada Niktagina. Mangan orang mangan sing penting kumpul. Sebuah kepata jawa berbilang seperti itu ya. Mangan orang mangan sing penting kumpul. Artinya tuh makan gak makan yang penting ngumpul. Setuju gak sih kalian? Oh sama ya. Apakah karena mereka wanita dan mereka emang matre? Gak nasur mas kumpul doang tapi perut geruduk-geruduk gimana? Betul. Iya kan? Tapi gak usah nge-gun. Oh ya sorry sorry sorry. Santai dong. Iya sorry. Tapi kalo emang bukan cewe gitu. Aku setuju sih emang. Statement itu tuh gak cocok untuk berkeluarga kayaknya. Kalo untuk berteman ya lain cerita kali ya. Atau pacaran ya. Gak tau ya. Betul. Manda kenapa gak setuju? Sama. Sama tadi statementnya kalo kumpul doang gak ada makanan laper. Cinta doang tuh enggak lah. Betul. Tetep harus ada realistis. Cuman kan bukan berarti kita totally matre apa dan sebagainya kan. Iya. Betul, betul. Kan untuk menumbuhkan cinta dalam relasi juga harus makan. Iya. Harus makan, harus beli baju baru. Harus beli skincare. Harus beli tas. Beli skincare. Ya kan. Skincare gak? Gak. Kamu 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 kamu. Kenapa jadi curhat imu? Ya memang itu kunci dalam keharmonisan. Betul. Tapi. Betul. Aku sebagai laki-laki ya. Iya. Kalo cewek tuh emang harus materialistis. Tapi materialistis seperti apa? Materialistis yang bukan untuk diri sendiri. Untuk keluarganya. Untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Untuk orang-orang di sekitar keluarganya. Itu penting. Oh. Aku harus gimana ya dalam rumah ini. Jangan online shop. Jangan online shop mulu. Kan. Beli tas mulu. Iya, iya, iya. Iya memang kita kalo emaran begitu mulu. Oh gitu. Paket lagi, nikta gina lagi, nikta gina lagi. Kalo di rumah biasanya suka gitu. Karena dia yang suka, Mas ambil. Kayak ada paket. Mas tolong aku gak pake jilbab. Kita udah kayak, nikta gina lagi, nikta gina lagi. Iya, iya, iya. Aku juga kok. Tapi belum diprotes. Karena mungkin baru ya. Baru. Lagi-lagi. Lama-lama balik. Quotes yang berikutnya. Ini diambil dari buku NK CTHI alias. Nanti kita cerita tentang hari ini. Oke. Oh Amanda kan ada disitu. Oh betul. Berarti udah gak asing dengan quotes yang berikut ini. Jangan terlalu sewajarnya saja. Oke. Kita satu cara ya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul. Setuju, setuju. Iya kan. Yang berlebihan itu biasanya membawa ketidakbaikan. Kenapa ngeliatin ke aku? Ya kesini. Ke Amanda. Terbukti gitu. Dengan gue menikah sama istri aku gitu ya. Aku menikah dengan istri aku tuh ya cintanya biasa aja. Karena gak berlebihan. Kok kamu gak sayang ya sama aku? Hah? Karena sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Iya tapi kamu mulai pudar sayangnya sama aku. Enggak. Emang dari lu biasa aja. Sebentar ya Amanda ya. Ini lama-lama masalah rumah tangganya. Aku harus tanya lebih lanjut nih. Silahkan. Nanti kamu pulang juga tanya sama Nara ya. Iya kan gak mungkin semua orang itu bisa sepenuhnya 100% gitu. Sayangnya buat kamu. Cintanya buat kamu. Enggak. Kan ada anak-anak. Ada utah-utih. Ya kan harus bagi-bagi juga. Masih ada mama-mama aku. Lanjut. Aku gak ikut juga. Oke. Aku gak ikut juga. Tapi bener ya gak boleh berlebihan. Aku setuju. Contoh setelah menikah apa yang gak boleh berlebihan? Apa ya? Ya mungkin. Pengeluaran ya? Pengeluaran. Betul. Betul. Gak boleh berlebihan. Gak boleh berlebihan. Tapi ya itu mungkin yang aku pelajari juga adalah. Ya karena belajar kuliah kemarin. Belajar dari konsultasi kemarin gitu. Gak berlebihan adalah. Bukan artinya segala sesuatu adalah tanggung jawab pasangan kita. Gitu. Jadi kayak. Apaya timur. Kalau misalnya. Misalnya. Misalnya apalagi berkaitan sama mood gitu ya. Atau kayak misalnya kita punya. Perasaan-perasaan yang gak enak. Atau banyak hal yang intinya. Bukan tugas. Bukan. Bukan semuanya tugas pasangan. Untuk bikin kita happy. Gitu. Tapi kitanya juga harus mengiptakan. Kebahagiaan gitu. Gitu. Kalau buatku ya. Mungkin berlebihannya adalah. Ya. Yang mungkin tadi Kak Kinos juga bilang. Ya. Jadi tetep ada part-part yang kita juga harus mandiri. Betul. Gitu. Karena. Tetep. Biar tetep apa ya. Ada. Emang. Biar kita tetep berasa. Oh ya manda tuh tetep manda loh. Iya. Gak selalu harus jadi istrinya Nara. Gitu pun sebaliknya gitu. Betul. Betul. Atau paling ringkas gini setelah menikah. Cemburu tuh boleh. Tapi jangan cemburu berlebihan. Secukupnya aja. Sewajarnya aja. Oh nah itu juga. Denger ya Nara. Hei. Cemburu nih. Hei. Keluar nih. Kan cemburu siapa sih kalau aku boleh tahu. Kan cemburu atau posesif nih. Enggak. Enggak. Jadi Nara tuh dulu. Sebelum sama aku sih gitu. Dia cerita dia pernah cemburu. Dia sempat jadi orang yang cemburuan. Sampai capek sendiri. Tuh capek. Malah lah kalau cemburuan. Iya. Gue posesif dan pencemburu. Sama mungkin sama kayak Nara. Tapi setelah menikah. Ya gue ngerasa kayak. Kalau lu cemburu nya berlebihan. Itu menunjukkan ketidak mampuan lu gitu. Asik. Ketidak mapanan lu. Mantap. Lu takut. Apa ya. Nilainya di bawah gitu. Padahal belum tentu di mata istri lu. Siapa tahu lu tuh sesuatu yang sempurna. Iya asik mantap. Sekarang kayak aku los banget ya. Apa kamu. Atau lu beda tipis antara jadi gak cemburu sama gak sayang. Betul. Dulu tuh gue cemburu banget. Oh gitu ya. Oh parah. Oh gitu. Dikit-dikit salah deh. Padahal istri ening begini ya kan. Tapi kalau menikah. Agak losnya kebangetan sih gitu. Aku jadi kayak. Enggak. Cemburu tapi secukupnya aja. Iya. Tapi sekarang udah enggak. Oh udah bener-bener. Iya iya iya. Tapi bener. Biasanya berkaitan dengannya. Karena mungkin udah makin dewasa. Belajar juga. Kenapa. Kenapa aku cemburuan. Yang bener-bener kata Kakinos juga. Kadang-kadang kita tuh cemburuan. Bukan karena orangnya. Bukan karena pasangan kita. Tapi. Kadang-kadang ya berkaitan juga sama. Diri sendiri. Iya. Lu merasa insecure gitu. Iya. Oke jadi tadi kita satu suara ya. Satu suara. Next. Statement berikutnya. Atau quotes yang ketiga. Lebih baik mencintai orang yang salah. Dengan cara yang tepat. Daripada mencintai orang yang tepat. Dengan cara yang salah. Eh bikin bingung deh. Ini berat nih. Bikin bingung. Ini dalem nih. Ya. Ini keliatan banget nih siapa yang bego. Itu salah. Itu pasti saya. Iya. Karena saya tidak mengerti permainan kata-kata. Aku juga masih loading. Oke. Aku kayak lagi membayangkan. Mencintai. Lebih baik mencintai orang yang salah. Tapi caranya tepat. Iya. Daripada mencintai orang yang tepat. Tapi caranya yang salah. Nah. Wah. Gue juga bingung. Bener gak? Setuju gak dengan statement itu? Aku setuju deh. Jadi maksud lu? Gue gak tepat. Aku memang salah. Aku mencintai orang yang salah. Oh iya bener. Dulu? Iya kan? Iya kan? Udah punya pacar. Iya kan gak boleh harusnya nih. Mengambil pacar orang. Tapi kamu menerima aku apa adanya? Cara yang tepat. Cara yang tepat. Belokan dulu. Belokan dulu. Oke 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 oke. Aku paham. Untung relate sama hidup aku. Iya iya. Tapi aku belum jawab. Karena aku masih bingung. Ibu ngasih gini. Aku gini. Orang yang salah. Tapi caranya tepat. Tapi caranya tepat. Atau orang yang tepat caranya salah. Atau mungkin jeleknya gini. Mendingan gue mencintai. Atau jalan sama. Atau menikah sama orang yang jelek. Tapi dia orang yang sesuai buat gue. Gitu kan. Daripada dia cakep. Tapi dia gak gua banget. Nah. Mungkin mirip-mirip seperti itu step-nya. Oke oke. Mencintai orang yang. Oke. Aku kayaknya sama sama kekagina. Berarti narah jelek ya. Bukan. Bukan. Bukan mancing. Kamu ngedariknya ke arah yang gak bener gitu. Enggak. Itu perumpamaan. Tapi kalau aku setujunya gara-gara gini. Mencintai orang yang salah dengan cara yang tepat. Karena menurutku. Orang yang salah tuh juga kayak gimana sih. Gitu loh. Kayak misalnya. Oh. Kan katanya. He's the one. He's the one. Gitu kan. Misalnya orang-orang kalau mau nikah gitu. Kayak. Terus sampai akhirnya aku pernah baca artikel. Judulnya. Kenapa. Ini artikel luar sih. Tapi judulnya gini. Kenapa. Itu pake bahasa Inggris ya? Iya. Kok ngerti sih? Iya karena dia ngerti kalau kita ngerti bahasa Inggris. Oh iya iya. Pokoknya judulnya aja ya nih. Kalau judulnya. Why you will marry the wrong person. Judulnya kayak gitu loh. Kenapa kamu akan menikahi orang yang salah? Abis itu dijelaskan. Jadi. Kenapa kadang-kadang kita suka misalnya. Ini waktu itu aku baca aja belum nikah ya gitu. Dan mungkin sampai sekarang aku juga belum ngerti lah. Oke. Tapi intinya si artikel psikologi ini dia bilang. Sebenernya kadang-kadang kalau kita ngerasa di tengah jalan. Eh kok orangnya gini ya. Harusnya gak kayak gini deh gitu. Karena memang ketika kita nikah tuh katanya di awal itu. Kita tuh nikah bukan karena kita yakin orangnya ini. Karena biasanya orangnya tuh familiar. Familiar dalam arti apa? Biasanya orangnya tuh entah mirip orang tua kita. Atau punya hobi yang sama. Atau punya hobi yang sama. Walaupun tiba-tiba ternyata. Eh kok di jalan. Ternyata gini ya gue pikir orangnya gini. Mungkin karena mirip siapa. Mungkin kayak kayaknya mirip bokap gue. Atau mirip siapa gue gitu. Tapi katanya gak apa-apa. Nikah dengan orang yang salah. Karena kecocokan itu diusahakan. Bukan syarat dari awal. Oke sekarang yang terakhir ya. Boleh saling lihat-lihat. Tatap mata. Tata. Tata-tata. 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 Jangan, 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 jangan oleh kemana-mana ya. Oke. Jangan ingat sama pasangan kamu. Oke. Lihatnya orang yang depan kamu. Kok ngeri banget ini? Apa ini? Oke, quotes terakhir. Oke. Oke. Setelah aku baca kamu baru lihat aku semua ya. Bang, satenya bang. Gue gak mau nengok. Gue gak mau nengok. Sumpah gue gak mau nengok. Gue gak mau nengok. Gue gak mau nengok. Gue tau karena lu mau kemana. Ya kan? Lu jadi setan kan? At least pasti ada kapas atau tisu di hidung gitu. Gue yakin. Gak ada. Gak ada. Itu kerjaan gue hari-hari tuh kalau di rumah suka dikerjain begitu sama Rizky Kinos. Gak. Rizky. Rizky Triantono. Kita satu suara kan Rizky. Enggak. Enggak. Enggak satu suara kita? Enggak. Maksudnya enggak, aku gak diapa-pahir. Masa sih? Gak diapa-pahir. Pantes pintunya udah diganjal itu. Gue yang boleh keluar. Gue emang jahat banget hidupnya. Enggak. Masa? Seriusan? Ya Allah gak percaya banget. Jantung gue udah debah-debar ini. Enggak. Masa? Kemana aku melarikan diri? Ini ruangan tertutup. Ayo Manda, jawab Manda. Ayo Manda, jawab. Enggak, gak ada apa-apa kak. Oh my God. Enggak, beneran. Jangan masak mirullah lagi. Aku gemuteran beneran. Aku mau pulang. Enggak kak, enggak kak. Aku mau pulang. Tarik Manda, tarik dia ke sini. Enggak apa kak. Enggak apa kak. Enggak apa kak. Coy! Coy! Resky Kinas. Lo masih mau lihat anak-anak lo dua enggak? Kalau masih mau lihat anak-anak lo lepasin enggak tuh di. Yang ada di hidung cepetan. Ayo. Esky Kinas. Ini bawa anak-anak lo lepasin enggak. Mau tidur di kolam ikan apa masih mau tidur di kasur nih? Manda deh. Ini udah-udah. Udah. Gak ada. Oke. Jadi kalau disimpulkan dari ngobrol panjang, tetek bengek sama Manda. Mungkin bisa disimpulkan kalau menurut aku ya. Kita akan punya suara berbeda-beda nih mungkin. Atau mungkin suara yang beda arah tapi satu visi atau satu suara. Kalau menurut aku ya. Menikah itu bukan ngomongin siap atau enggak siap tapi berani atau enggak berani. Hmm. Oke. Keren. Berani untuk mentoleransi perbedaan di antara sesama pasangan. Berani menerima segala kekurangan pasangan. Dan berani untuk membuat satu visi yang sama gitu. Satu visi dan misi yang sama sama pasangan. Betul. Betul. Gitu. Apa perlu pendapat aku? Perlu dong. Oh perlu juga ya. Oke baik. Ya kalau menurut aku itu adalah. Gak pantas ya. Kalau menurut aku itu kayak. Biar kelihatan dibayar gitu ya. Kerja, kerja. Kan kita suami istri maksudnya aku tim kamu. Iya. Kan kita tapi enggak harus sama banget statementnya. Aku tim sama Manda juga gitu. Coba. Yaudah Manda dulu deh. Kita kasih waktu dia untuk mikir. Tentang apa nih tentang satu suara tentang pernikahan gitu. Iya dari tadi kita ngobrol pernikahan. Apa yang bisa jadi conclusion? Sama sih sama yang tadi udah dibahas semua. Tentang ya bedanya mungkin awal-awal sama yang sudah 7 tahun. Iya. Tapi sebenernya kan ada cara dan memang. Apa yang harus dilakukan dalam pernikahan ya. Tentang komunikasi. Tentang ngobrol. Mungkin kalau dalam pengalaman ku kemarin ya. Kita coba menjembatani dua orang yang beda dengan background yang beda. Dengan counseling dulu gitu. Karena seenggaknya biar pas lagi nikah. Kalaupun ada masalah ya bisa diminimalisirlah. Karena kita udah pernah tau nih latar belakang pasangan kita tuh kayak apa. Dengan apa yang terjadi di belakangnya gitu. Terus apalagi ya. Ya mungkin satu suara dalam arti sama-sama pengen punya apa ya. Kita punya satu suara satu pemahaman tentang membiarkan satu sama lain tuh berkembang. Kayak misalnya aku juga baru menyadari tuh kayak alhamdulillahnya. Kalau dipikir-pikir gak semua pasangan. Apalagi mungkin suami ya yang mau nemenin pasangannya sekolah. Oh iya betul. Jadi itu sesuatu yang alhamdulillah maksudnya aku syukurin banget gitu dari Nara. Sangat suportif. Bukan cuma Nara sih. Satu suara kan kita juga ngomongin tentang keluarga ya. Expanded family juga gitu kan anak. Karena bukan cuma kita berdua tapi kedua ibuku tuh suportif banget gitu. Jadi mama dan ibu sama-sama yaudah Manda sekolah temenin lah. Nanti suatu saat mungkin Nara sekolah ya gantian gitu. Bisa saling nemenin gitu. Jadi kalau dari ku versinya gitu. Iya jadi ada semacam diskusinya gitu kayak misalnya. Komunikasi. Komunikasi. Belum punya anak gitu kan yaudah ngobrol dulu. Kalau emang ketemu jalan tengahnya gitu kan jadi satu suara. Bener gitu. Karena memang kita tidak bisa mengubah seseorang seperti apa yang kita mau. Yang bisa kita lakukan hanya bergening. Maksudnya ibaratnya kayak apa? Maksudnya kayak bukan begini. Kayak apa ya mas-mas tadi tuh udah cakep mas. Abagian atasnya kita tidak bisa. Toleransi kali ya maksudnya. Iya tidak di toleransi. Jadi coba apa tadi? Apa kata aku tadi tuh? Iya. Ya sampai disini satu suara. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Karena satu suara keluarga Indonesia. Satu suara menjadi lebih baik bersama. S.L. Asiata! Tadah! 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 Tadah!